Selamat malam, dianggap kooperatif dalam pemeriksaan Baris Krim Polri batal lakukan penahanan terhadap Bambang Wijoyanto. Pihak kepolisian juga masih mendalami laporan dari LPSK mengenai saksi-saksi dalam perkara keterangan palsu Bambang Wijoyanto yang mendapat intimidasi. Usai menjalani pemeriksaan di Baris Krim Polri, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto yang rencananya akan ditahan ternyata dibatalkan oleh penyidik Baris Krim Polri. Keputusannya diambil penyidik karena menganggap Bambang kooperatif dalam menjalani penyidikan. Alasan belum ditahan, ya sudah pemeriksaan sudah selesai. Beritanya, kalau beliau nggak kooperatif, itu ditahan. Tapi ini kan kooperatif, jadi tidak ditahan. Pihak kepolisian juga menyampaikan mendapat laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK bahwa saksi-saksi yang terlibat dalam perkara yang menjerat Bambang Wijoyanto mendapat intimidasi. Menangkapi tentang rencana penahanan Bambang Wijoyanto, pihak KPK sempat ingin mendatangi Baris Krim Polri untuk meminta konfirmasi. Tadi pimpinan berinisiatif untuk menanyakan langsung kepada Pak 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 Polri, tadi Pak Ruki sendiri yang menelpon Pak Pak Polri, dan dapat informasi tambahan dari Direktur Tindak Bindana khususnya, Pak Victor tadi, bahwa tidak atau belum ada penahanan. Sebelumnya, Bambang Wijoyanto ditetapkan oleh penyidik Baris Krim Polri sebagai tersangka kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Sidang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Tim Liputan melaporkan untuk NET.